Saudara Gita Wali Kompas jember dengan informasi pertama. Seorang aparatur sipil negara di Lumajang, Jawa Timur dilabrak suaminya saat berduaan dengan pria lain di hotel. Sang suami sempat merekam kejadian perselingkuhan itu hingga viral di media sosial. M.H. warga desa kecamatan Pasru Jambi tak kuasa lagi menahan amarah saat melihat istrinya baru keluar dari dalam kamar hotel bersama pria lain yang diduga selingkuhannya. M.H. sempat merekam peristiwa itu namun justru disekap oleh istri dan pria selingkuhannya. Kedua pelaku ketakutan perselingkuhannya diketahui banyak orang. Beruntung M.H. berhasil meloloskan diri dan merekam wajah istri beserta selingkuhannya lalu memviralkan. M.H. mengaku sudah lama curiga jika istrinya mempunyai pria idaman lain. Ia kemudian memantau gerak-gerik istrinya dan membuntutinya. Ia pun terkejut saat melihat istrinya masuk ke dalam hotel. M.H. telah melaporkan perselingkuhan itu ke polisi. Jadi itu saja spontan untuk dasar bukti saya bahwa memang istri saya betul-betul selingkuh di jam kerja, di jam dinas. Dan dia keluar pada jam dinas ternyata dia masuk hotel dengan selingkuhannya. Pihak Pemkap Lumajang membenarkan jika wanita yang ada di dalam video itu adalah seorang ASN yang bekerja di kantor kecamatan Pasru Jambi. Jika terbukti selingkuh, maka akan diberikan sanksi pemecatan secara tidak hormat. Nanti akan kita lihat, akan diperiksa oleh inspektorat sejauh mana tingkat kesalahan dari yang kesangkutan. Tapi kalau pelanggaran amoral seperti itu, itu sudah kategori pelanggaran disitu. Tentang nanti berat yang mana, itu nanti masih kita lebih detailnya ketika dilakukan pemeriksaan di inspektorat dan nanti rekomennya akan kita laksanakan atau kita eksekusi di BKD. Polisi dan inspektorat kabupaten setempat belum bisa memintai keterangan oknum ASN tersebut karena menghilang. Abdul Rohman Kompas TV Lumajang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!